Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di DIN Channel Sobat, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang sakit asam lambung yang pernah ku alami Sobat, hampir 2 tahun lebih saya menderita Sakit asam lambung, anxiety, psikomatis, upgrade yang pernah ku alami Awalnya, ketika dalam perjalanan pulang ke rumah tiba-tiba di perjalanan saya terasa kepala, limbung, kelewengan, pusing Sungguh sangat menyakitkan sekali, saudara Di video kali ini saya akan berbagi cerita tentang sakitnya asam lambung Ternyata Sobat, sakit asam lambung lain daripada penyakit yang lain Setelah ku alami beberapa waktu Kalau malam itu perut terasa perih, dada panas, jantung, deg-degan, Sobat Kalau malam keringat keluar dingin sekali Pikiran kemana-mana, kadang takut semuanya gitu Sobat, ternyata penyakit asam lambung itu Sungguh lain daripada yang lain Pikiran kemana-mana Takut orang banyak Takut suara burung, takut sendiri Sungguh sangat menyisah sekali, Sobat Tapi Alhamdulillah Penyakit asam lambung yang ku alami ini Sembuh Berkat Aku sering berobat ke dokter Dan sering minum ramuan obat herbal tradisional Dengan setiap hari Ternyata Sobat Penyakit asam lambung, ansietik, psikomatis, heartburn itu bisa disembuhkan Bagi Anda yang sedang menderita asam lambung atau heartburn, psikomatis Jangan terlalu panik dan jangan terlalu was-was Jangan putus asa Sobat, asam lambung, ansietik, gerd bisa disembuhkan Asal kita mau berobat ke dokter Atau berobat obat herbal, obat tradisional secara teratur Sekali lagi Penyakit asam lambung, ansietik, psikomatis, heartburn itu dapat bisa disembuhkan Jangan takut Sobat Kalau kita berobat secara teratur Ke dokter atau berobat obat tradisional atau obat herbal Sekian dulu pengalaman saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh